selamat pagi anak-anak kelas 2b bagaimana kabarnya hari ini ya mister berharap semua sehat-sehat ya semua bisa mengikuti pembelajaran sekalipun lewat online oke anak-anak namister mengajak anak-anak sebelum kita belajar mari buka bukunya di tema 5 yaitu pengalamanku sub 2 pengalamanku di sekolah pengalamanku di sekolah nah kalau kemarin kita sudah bahas tentang pelajaran 1 yaitu tentang percakapan minta tolong dan juga yaitu mengukur benda-benda di sekolah dengan ukuran baku nah kali ini kita akan belajar pembelajaran kedua yaitu tentang mempraktekkan kalimat minta tolong dan juga mempraktekkan senam lantai nah disini perhatikan anak-anak ada jaring-jaringnya di sub 2 ini berarti ada pembelajaran PKN ya terus ada bahasa Indonesia matematika PJOK dan SBDP sedangkan dalam bukunya ya disitu tujuan pembelajaran kita sikap yaitu disiplin yang kedua kerjasama komunikatif komunikatif kerja keras dan teliti ya itu yang di tujuan pembelajaran nah ada pun materi yang kita pelajari hari ini berkaitan tentang mempraktekkan ungkapan minta tolong terus mempraktekkan gerakan keseimbangan dan ketiga yaitu tentang penerapan sila ke satu Pancasila dalam hal ini sudah pernah kita pelajari tinggal anak-anak putar ulang lagi videonya oke jadi ini kita tidak bahas karena sudah kita pernah bahas beberapa hari yang lalu sekarang kita masuk materi pertama yaitu mempraktekkan kalimat minta tolong disini ada video yang menjelaskan tentang atau contoh perilaku perkataan atau permintaan minta tolong oke perhatikan nah ada seorang anak kecil yang setelah habis bermain terus dia merasa lapar ya terus setelah itu dia teringat kayaknya Caleb mulai lapar ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya di rumah ma mana mana makanan aku lapar nih kaleb menurut kalian apa cara minta makan seperti itu sopan ayo kasih Caleb kesempatan lagi dan dengar kata apa yang kali ini dia pakai nah ma tolong buatkan aku makanan ya oh iya sayang mama buatkan roti yang paling enak nah begitu lebih bagus kita harus selalu sopan Yehua saja berbicara dengan sopan nah kamu sudah dapat yang kamu minta Caleb sekarang bilang apa tolong buatkan aku makan ya jangan lupa bilang tolong dan terima kasih dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua setelah itu kita juga jangan lupa untuk mengatakan terima kasih punya teman baik adalah hadiah terbaik dari Tuhan pasti anak-anak punya teman teman baik akan mengingatkan kita ketika kita salah yang kedua teman baik akan sering membantu kita teman baik juga senang jika dimintai permintaan tolong mempunyai teman baik harus kita syukuri nah berikutnya untuk apa kenapa kita minta tolong ya kita minta tolong karena kita membutuhkan pertolongan nah ketika minta tolong kepada orang lain harus menggunakan bahasa yang sopan seperti contoh tadi pertama dia bilang dengan kasat dan itu salah harus dengan sopan dan jangan lupa juga harus mengatakan terima kasih setelah kita dimintain atau kita minta tolong dan pertolongan atau permintaan kita tercapai yang kedua melakukan gerakan dalam senam lantai ya dalam hal ini adalah gerakan yang sangat sederhana senam lantai artinya kegiatan olahraga yang cara geraknya dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya nah di bukunya di situ ya ada beberapa gambar yaitu tentang melakukan gerak senam lantai oke nah tujuannya dalam senam terdapat ada gerakan keseimbangan dan gerakan memutar oke nah disini kita akan lihat yaitu gerakan keseimbangan gerakan keseimbangan disini perhatikan gambar pertama cara melakukannya ya berdiri tegak dan letakkan tangan di pinggang kedua berdiri tegak dan letakkan tangan ke samping kedua tangan dengan lurus ketiga berdiri tegak kedua tangan direntangkan dengan lurus dan kaki kiri diangkat beberapa saat oke keempat berdiri tegak kedua tangan direntangkan ke samping dengan lurus lalu ganti kaki kiri menjadi kaki kanan diangkat beberapa saat demikianlah melakukan gerakan keseimbangan pada senam yang terdapat pada bukunya nah demikian penjelasan mister terima kasih Tuhan Yesus memberkati nanti tugas mister kirim di classroom dan mohon dikirim tugasnya di classroom oke Tuhan memberkati sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.